Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar pemeriksaan rapid test massal secara serentak di delapan pasar di wilayahnya. Tujuannya yakni untuk mencegah penyebaran wabah virus corona di lingkungan pasar. Ratusan pedagang dan warga di pasar Cisaat Kabupaten Sukabumi menjalani pemeriksaan cepat atau rapid test virus corona. Satu persatu para pedagang dan warga diambil sampel darahnya untuk dilakukan pengujian dengan sistem cepat. Tes cepat virus corona yang digelar di pasar ini sangat penting dilakukan karena pasar merupakan tempat berkerumunnya orang sehingga rentan terjadinya penularan virus corona. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi pun menyediakan 2.300 alat rapid test. Rapid test digelar secara serentak di delapan pasar yakni pasar Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Palabuan Ratu, Surade, Sukaraja, dan Cisaat. Warga Kabupaten Sukabumi Hesti mengaku sangat terbantu dengan adanya rapid test karena dirinya dapat mengetahui terpapar virus corona atau tidak. Sementara itu Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan selain rapid test massal di pasar, pihaknya pun berencana akan menggelar rapid test di sejumlah tempat keramaian lainnya seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran. Selain tanggal 12 Juni, nanti kita akan cermati proses-proses dari kegiatan lapangan ini. Sesarannya apa sesuatu aja Pak dari rapid test? Sesarannya masyarakat pengunyung pasar, sopir, pedagang, kemudian juga saya suruh nambahkan juga nanti daerah yang kemarin terdampak positif warganya itu juga diambil sampel di wilayah. Di mana yang disinyalir tadi, terdampak tadi ya. Hingga kini jumlah pasien positif corona di Kabupaten Sukabumi berjumlah 21 orang yang masih dirawat di ruang isolasi rumah sakit, 70 orang masih dalam pengawasan, sedangkan 170 orang masih dalam pemantauan.